Samperin orang pakai kebaya Selendang merah gitu Sambil ada pengawalnya itu Dua kecil itu muter-muter Kan tidurnya waktu itu Kita dibedeng Karena itu rumahnya belum jadi Muter-muter tertanya Mana bang buku Kembalikan Dalam kondisi Laper, kedinginan Itu orang beneran apa enggak Enggak ngerti ya Jadi dia bener malam hari Jam 12 Dia bawa tumpeng Kemudian kayak berdoa gitu Akhirnya kita makan Makan bareng Terus tidur Balik tidur Terima kasih telah menonton! 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 Om Amat Obrolan malam Jumat Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya Kali ini di Om Amat Season 3 Kamu yang takut atau Mereka yang lari Malam Jumat itu Waktunya sama Narasumber Nah tapi malam ini tuh agak Spesial karena kita kedatangan Seorang stand up komedi Yang sangat terkenal ya Bahkan gue tuh ngefans banget sama beliau ini Langsung aja kita sambut Babe Cabita Enggak gue bercanda Ini dia Dodit Bulyanto Mas maaf saya bercanda mas Iya mas Bercanda ngoror Tapi jujur gue tuh ngefans banget sama mas Dodit Ah enggak bohong kamu Serius-serius Dari awal Mas saya ngikutin dari stand up komedi yang bau biola Selamat malam masyarakat Itu kan memang viral Yang YouTube ku dong Dilihat Yang rumah hutang kan Yang baru tak ceritain tadi kan Nah tapi enggak serius Gue tuh sering nontonin konten mas Dodit Stand up itu gue sering Masih muter-muter tuh Masih lucunya tuh Masih melekat banget ya Dan dibalik kelucuannya Ternyata mas Dodit ini Punya pengalaman horror Karena beliau ini tinggal Di rumah Di kaki gunung ya Itu kaki gunung apa mas? Rahasia Nanti orang-orang pada kesana Iya bener juga Penasaran orang kepo Rumahnya itu bener-bener sendiri ya Di kaki gunung itu ya? Iya sendirian Enggak ada tetangga Udah berapa lama tinggal disitu mas? Tiga tahun paling Dan Banyak kejadian horror? Aku punya rumah itu tiga tahun Kan rumahku banyak Ada lima Jadi Disitu kadang sebulan Tapi aku udah punya rumah itu selama tiga tahun Dan katanya banyak mengalami kejadian horror? Beberapa kali Ya biasa lah Namanya juga di hutan kan Horornya itu Ada Yang mondar-mandir gitu The Collector Iya Nageh orang lain Bukan nageh aku Itu horror sih Tapi apa mas yang dirasain ketika Mengalami kejadian horror? Pada saat itu ya? Oh yang kita rasain kalau horror ya Kayak gak percaya Serius? Emang gitu gitu? Ngecek-ngecek mata Sebenernya gak sih? Ini gitu Jadi kayak masih Ini bener gak sih kayak gitu gitu ya? Oke deh mas Ditahan dulu ceritanya mas Nah sebelum dilanjutkan Jangan lupa Dukung terus konten-konten RJ5 Dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak Biar kita makin semangat bikin videonya So gue rasa langsung saja Berikut adalah Ceritanya Terima kasih Jadi mas Awal mula Beli rumah itu tuh Alasannya kenapa mas? Jadi alasannya karena Ada uang sisa ya Ini mau diapain gitu Akhirnya aku beli tanah Itu gak Gak ada satu hektare sih 7.000 meter persegi Satu hektare kurang 3.000 Itu di kaki gunung Karena aku ngeliat Apa itu aplikasi online Awalnya Dan dijual nih Tempatnya bener-bener di gunung Akhirnya aku beli Aku bangun rumah Dulu gak ada rumah Terus aku beli Jadi awalnya tuh rimbun gitu Rimbun Selama 19 hari tuh Kita bersihin rumah itu Lahan itu sampai bersihin Nah Hari ke Berapa ya? 19 hari Hari ke 15 gitu Ada mencium bau-bau aneh gitu Tujuh orang Tujuh orang yang bersihin Mulai nyium-nyium bau aneh Ternyata ada yang poker disitu Itu mas Jadi rumahnya itu Bener-bener Cuman mas Dorit aja disitu ya Sisanya tuh Udah deket ke jalur pendakian katanya Bukan deket Langsung tinggal jalan Tinggal jalan tuh Udah jalur pendakian Nah Ya itu awalnya Ada baunya itu bau wangi Jadi Tukang Aduh bau Wangi apa nih Jadi Ada Tukangku kan bersihin-bersihin Gini kan Nah yang belakang ini Kayak bulu kuduknya Katanya berdiri gitu Bau wangi Nah tukangku yang belakang ini Nyemprot-nyemprot parfum gitu Jadi baunya tuh aneh banget Tukangi terakhirnya Ya udah Biarin lah Terus Ada Tukangku satu lagi Nemu bambu Bambunya aneh gitu Katanya ini bambu Ajaib mas Aku gak ngerti kan Akhirnya malam kita tidur Itu aku Aku Dibangunin sama Mas Bangun-bangun gitu Nah Kenapa mas Kenapa Aku tanya gitu Gak apa-apa Nah Di mimpiku itu Aku di Samperin orang Pakai kebaya Pakai selendang merah gitu Sambil Ada pengawalnya itu Dua kecil gitu Muter-muter di Kan tidurnya waktu itu Kita di bedeng Karena itu rumahnya Belum jadi Muter-muter tertanya Mana bambuku Kembalikan Bukan aku yang ambil tukang Aku bilang gitu Bambu apa mas Bambunya itu Cuma segede ini Panjangnya Sekian lah Kemudian Sempet di foto gak Enggak Aneh ya Yang gitu-gitu Pasti Gak sempet moto Gak sempet apa Ternyata Itu benda-benda Yang ternyata Hilang kemudian Oh ilang Oh besoknya Eh kemarin Bambunya kamu taruh mana Di atas pintu katanya Dipasang di atas pintu gitu Karena Pekerja gitu kan Orang-orang tradisional ya Jadi kalau Percaya-percaya yang begitu Ditaruh Karena ini unik Ditaruh di atas pintu gitu Nah besoknya itu udah hilang Dari awal Dari awal ngebangun aja Mas Dodit udah mulai Kayak ada kejadian horror ya Boleh dijelasin lebih detail gak mas Bambunya tuh Kayak Warnanya apa Ya Kayak bambu pada umumnya ya Kalau kita Orang awam ya Tapi tuh bambunya itu Nyabangnya itu lain Kayak bercabang Tapi Kayak bambu penyakitan gitu Bukankan lah Kalau bambu biasa kan Pasti lurus gitu kan Nah itu ada Ada motif tersendiri gitu Dan itu yang Akhirnya Dipotong Dipotong sama Tukangku kan Diambil kan Dipotong sini Sama sini Nah ini Ini dipotong Ditaruh Di tempatku Itu mimpinya jelas Mas Dodit Jelas banget Jelanya boleh Dideskripsikan gak Ya ceweknya Kayak tante-tante Cantik gitu loh Pakai sanggul Jadi dia tuh Gak muda Tapi Lebih Wanita dewasa Wanita dewasa Ya bajunya merah Pakai selendang merah Itu Ngambang gitu Terbang Dia ada Mana bambunya gitu Tanya Pakai Kebaya merah Bangun-bangun Ngerasa serem Atau gimana Ya serem Karena Aku kan gak bangun Aku kan dibangunin Sama orang-orang Mas 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 Karena aku kan Ngigo-ngigo Ngigo apa saat itu Ya gak ngerti ya Pokoknya Itu membuat panik Seluruh orang Mas Mas Bangun Mas Bangun Akhirnya Akhirnya Bambunya Ternyata Besoknya Ilang Kemudian Akhirnya Semua tukang pergi Aku disitu Tinggal Dua orang Tinggal Dua orang Cuma Malam berikutnya Itu Atap Atap rumah Itu berbunyi Kayak dilempar Padahal Kayak dilempar Padahal Gak ada apa-apa Kan Gak ada Benda jatuh Juga Akhirnya Kok Kayak gini ya Akhirnya Yudah deh Kita Melakukan Selamatan Selamatan Undang warga Warga Selamatan Jaraknya jauh-jauh Kali warganya Satu Hampir Satu kilo Jauh Jauh Dan itu Mungkin juga Sedikit Warganya Banyak Tapi Jauh dari Kampung Akhirnya Kita Mengundang Warga Buat Selamatan Akhirnya Kita Selamatan Terus Malam Harinya Ada lagi Ada praktisi Orang Temen Yang Dia Sang Sangat Tahu Kemudian Mengizinkan Mengizinkan Mau Berkomunikasi Membuka Jalan Ini Mas Jodit Mau Tinggal Disini Gitu Kemudian Enggak Percaya Gitu Habis itu Mereka Ritual Di puncak Puncak Pohon Pohon Pinus Yang Di Rumahku Keluar Apinya Jadi Kayak Orang Mainan Kore Di puncak Pohon Pinus Pindah Pindah Apinya Pada Pada Sat Dilakukan Ritual Itu Aku baru Percaya Ternyata Ada Fenomena Begini Sebenarnya Temen Temen Kenapa Kok Nyala Itu Bentuk Eksistensi Eksistensi Mereka Ada Dan Aman Kok Karena Dinyatakan Aman Karena Rumahku Dan Semuanya Bahan Bangunannya Terbuat Yang Serasi Dengan Alam Jadi Kayak Batu Yang Aku Pakai Batu Bata Gak Yang Kemudian Di Plaster Seperti Ini Gak Kayak Rumah Orang Orang Ngeliatnya Masih Menyatu Dengan Alam Makanya Aman Mereka Merasa Gak Terganggu Begitu Akhirnya Rumah Mas Dudik Jadi Setelah Selamatan Selamatan Dan Sampai Sekarang Akhirnya Kayak Apa Lebih Nyaman Ditinggali Kayak Dulunya Ada Perasaan Perasaan Kayak Merinding Terus Akhirnya Setelah Itu Udah Aman Seneng Aja Tinggal Malam Juga Gak Apa Tapi Sempat Lihat Ada Penampakan Gitu Enggak Yang Tinggal Di rumah Mas Dudik Enggak Semuanya Aman Apa Hal Yang Paling Horror Baik Mas Dudik Sama Yang Tinggal Disitu Yang Pernahal Amin Selain Yang Tadi Diceritain Itu Horor Banget Dua Orang Di Hutan Kamu Berapa Orang Biasanya Naik Serem Kita Berlima Berdua 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 Dan Itu Masalahnya Rumah Kalau Tidak Bisa Dibawa Pindah Besoknya Sudah Nggak Kesitu Lagi Kalau Ini Rumah Jadi Apapun Yang Terjadi Kamu Harus Tinggal Disitu Semua 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 Masih Ingat Keluarga Aku Semua Masih Ingat Waktu Itu Masih Kecil Bapakku Motornya Kayak Motornya Dilan Itu Bekerja CB Gampang Logok Dan Itu Hutan Tahun 90-an Awal Disana Belum Ada Listrik Masih Pakai TV-nya Pakai Aki Pakai Aki Mas Orang Desa Dulu Mau Nyalain Tidak Tel TV Itu Pakai Aki Aki Mobil Baru Tahu Mas Saking Di Dalam Ya Satu Cerita Mas Yang Rumah Dinas Bapak Nggak Ada Karena Ada Kita Ada Kontrak Karena Jadi Belum Bisa Di Expose Tapi Cerita Itu Semua Pelakunya Nyata Sampai Sekarang Kan Aduh Nggak Bisa Nanti Nanti Kalau Udah Launching Baru Ya Ke RJL Lagi Itu Traumatik Sampai Trauma Emang Berapa Lama Di Rumah Dinas Setahun Lama 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 Kalau Rumah Setiap Hari Loh Enggak Yang Camping Tiga Hari Pindah Itu Enggak Mis Rumah Masalahnya Kalau Mau Pindah Harus Menyelesaikan Dinas Dulu Dini Dinas Lagi Lagi Sampau Merintah Jadi Kita Mau Enggak Mau Ya Disitu Yang Dulu Yang Semuanya Masih Terbatas Itu Belum Bisa Bikin Instastory Kan Berarti Bisa Dibilang Dari Kecil Mas Dudik Juga Udah Pernah Mengalami Kejadian Horor Tapi Lebih Enggak Gak Percaya Biasa Aku Dulu Pernah SMP Itu SMP Udah Mendaki Gunung 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 Kelut Tau Gak Gunung Kelut Waktu Itu Gunung Itu Masih Belum Anda Jalan Sekarang Itu Sampai Puncak Itu Bisa Diakses Motor Mobil Bahkan Dulu Belum Ada Jalan Di Tengah Gunung Mungkin Aku Mikir Kabut Tebul Bertiga Kita Bertiga Terus Dan Aku Ini Kayak Cerita Di Internet Internet Tapi Aku Ngalamin Bener Jadi Ada Suara Gamelan Kenceng Banget Aneh Itu Memang Sering Diceritain Di Gunung Dimana Orang Sering Ceritain Itu Dan Itu Aku Ngalamin Dan Aku Percaya Memang Ada Tapi Aku Mikir Mungkin Disini Deket Desa Tapi Kan Enggak Ini Hamparan Hutan Loh Pohon Tidak Ada Saat itu Sendiri Mendaki Bertiga Bertiga Tiga Tiga Dengar Dengar Semua Dengarkan Dan Jelas Tapi Untungnya Kita Bisa Pulang Jadi Semoga Korban Korban Amal Ibadah Diterima Yang Tidak Pulang Di Gunung Amin Serem Karena Di Gunung Kita Bisa Berantem Sama Temen Karena Aslinya Keluar Semua Capek Ini Tiba Kelihatan Nyebelin Banget Itu Mukanya Nggak Ngapa Ngapain Tapi Nyebelin Itu Beda Ada Ada Kalau Di Kota Mukanya Biasa Aja Kalau Di Gunung Mukanya Nyebelin Bawanya Pengen Nampel Pakai Akar Gitu Cerita Hororku Buat Kalian Yang Punya Pengalaman Horor Nyata Bisa Kirim Cerita Kalian Ke Email RJ RJ 5 Atau DM Instagram RJ 5 Nah ini Menarik Menarik banget Ternyata Mas Dodit Itu Juga Suka Daki Gunung Ada lagi Mas Gunung Yang pernah Daki Selain Gunung Kelut Ada Gunung Kawi Pernah denger Gunung Kawi Serius Daki Gunung Kawi Kemudian Kemudian Aku Ikut Ikut Pecinta Alam Kan Akhirnya Jadi Kita Tahu Ada Pengetahuannya Kemudian Aku Kuliah Geografi Jadi Paling Enggak Ngerti Kontur Bisa Sedikit Membaca Peta Apa Yang Harus Aku Lakukan Gitu Kalau Ke Gunung Harus Paham Penyakit Gunung Kayak Hipotermia Gitu Yang Tiba 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 Dingin Harus Pake Jaket Yang Sangat Prepare Sebelum Naik Gunung Itu Harus Latihan Kayak Tiga Bulan Kalau Perlu Jogging Terus Biar Kondisinya Bener Fit Kalau Enggak Ya Bisa Meninggal Di Tempat Seenggak nya Ada Knowledge Sebelum Jadi Aku Ya Biasa Kayak Tapi Kenapa Daki Gunung Kawi Ya Gak Apa Penasaran Kan Dekat Rumah Jadi Kan Kalau Mas SMA Kita Orientasinya Ini Yang Mudah Dicangkau Dan Biayanya Gak Mahal Pokoknya Gulung Gitu Aja Yaudah Gunung Kawi Aku Pernah Nemu Apa Disana Mas Gak Nemu Apa Apa Ya Biasa Aja Tapi Aku Pernah Malem Hari Didatengin Orang Itu Kayak Bawa Tumpeng Gitu Dua Malem Dia Bawa Tumpeng Teman Teman Dibangun Ayo Makan Bareng Makan Bareng Tumpeng Jadi Dalam Kondisi Laper Kedinginan Itu Orang Beneran Apa Enggak Enggak Ngerti Jadi Dia Bener Malam Hari Jam 12 Dia Bawa Tumpeng Kemudian Kayak Berdoa Akhirnya Kita Makan Makan Bareng Udah Terus Tidur Balik Tidur Terus Kayak Ada Ayam Yang Makan Sisa-sisa Kondangan Itu Tadi Nasi Sisa Tumpeng Tadi Kayak Ayam Waktu Kita Samperin Terbang Gede Ternyata Burung Burung Yang Segede Ayam Burung Segede Ayam Aneh Banget Kan Gelap Kan Kondisinya Apa Suara Apa Kita Samperin Emang Tapi Itu Burung Soalnya Ayam Gak Bisa Jalan Malam Hari Saya Tau Gua Ya Kan Tapi Gede Kita Gak Ngerti Binatang Apa Kalau Remang Remang Kayak Gitu Kita Identifikasi Ayam Pasti Tapi Kok Terbang Kayak Ayam Malas Kan Bisa Terbang Ayam Butan Tapi Entah Dia Itu Yang Versi Nocturnal Malam Hari Gimana Gak Gerti Lagi Gagera Lu Jadi Dia Pernah Di Papua Nah Di Sebuah Bisa Dibilang Kampung Itu Lagi Di Ronda Tiba Tiba Ada Suara Ayam Lewat Malam Jam 11 Malam Nah Setelah Paginya Disitu Baru Baru Nanya Temen Yang Di Ronda Ayam Gak Bisa Lihat Malam Itu Ayam Beneran Apa Ayam Tanda Kutip Jadi Gue Tadi Keingetan Cerita Temen Gue Ternyata Apa Masih Jadi Misteri Memang Biasanya Kalau Orang Orang Pelihara Ayam Malam Itu Dia Diam Doang Jam Maghrib Gitu Dan Gak Ada Siang Keluar Malam Hari Itu Dia Unik Jangan Di Artikan Harafiah Ayam Kan Kita Kan Kondisi Gelap Kalau Badannya Segitu Berarti Kan Kita Mikir Ayam Burung Tapi Gede Banget Disampur Terbang Dan Dia Tahu Disitu Ada Makanan Aneh Banget Satu Doang Beberapa Tiga Atau Empat Gitu Jadi Memang Digunukan Aneh Banget Belum Ada Mungkin Kita Belum Itu Spesies Apa Kita Juga Belum Ngerti Itu Jangan Yang Datang Tadi Bukan Orang Kita Juga Enggak Ngerti Pada Saat Itu Nyang Gimana Hitam Itu Baju Pendaki Biasa Kayak Bajunya Lebih Kebaju Tradisional Ngobrol Ajak Makan Ayo Sambil Agak Takut Ambil Nggak Nih Ambil Aja Laper Makan Nih Nih Aku Makan Banyak Kenyang Tanpa Memikirkan Tumbal Atau Apa Pokoknya Udah Makan Itu Serem Sebenarnya Kita Nggak Pernah Tahu Apa Yang Dikasih Orang Ke Kita Kalau Itu Ada Racun Terus Kamu Kayak Di Film Kita Tulus Banget Orangnya Ternyata Nggak Diduga Duga Mas Dodik Pernah Juga Mendaki Gunung Kawi Memang Sebetulnya Kalau Kalian Searching Di Google Itu Banyak Banyak Mitos Mitos Dari Gunung Kawi Dan Dekat Dari Rumah Mudah Dijangkau Makanya Aku Milih Anak Sesuai Budget Dan Logistik Yaudah Kita Dari Gunung Ini Tapi Sempat Mas Kan Dekat Rumah Dengar Mitos Mitos Dari Gunung Kawi Itu Enggak Pernah Malah Di Sekitar Mas Dorit Enggak Pernah Ngomongin Kayak Biasa Di Google Kalau Kita Searching Keluarnya Begituan Kadang Malah Yang Ngomongin Orang Orang Yang Jauh Kalau Dekat Rumah Ngapain Biasa Gak Dekat Banget Satu Jam Setengah Lumayan Sini Mampang Oke Kalau Gitu Nanti Bakal Banyak Pertanyaan Di Closing Itu Dia Sebuah Kisah Dari Mas Dodit Ternyata Dibalik Kelucuannya Beliau Juga Punya Pengalaman Horror Nah Sebelum Kita Akhiri Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pengen Ditanyain Sama Mas Dodit Mas Kapan Launching Ini Mas Apanya Itu Yang Rumah Dinas Bapak Wah Ini Masih Kita Masih Brainstorming Bentar Lagilah Karena Nunggu Kita Belum Bisa Tim Belum Bisa Ketemu Langsung Ya Karena Masih Online Online Jadi Kurang Masih Situasi Gini Jadi Nunggu Ini Biar Pekerjaannya Biar Cepet Selesai Oke Kalau Gitu Kita Doain Semoga Karya Dari Mas Dodit Ini Rumah Dinas Bapak Cepat Keluar Dan Nanti Cerita Di RJ Lagi Mas Mantap Oke Sekali Lagi Mas Mas Dodit Telah Menyempatkan Waktunya Bercerita Di RJ 5 Terima Kasih RJ 5 Jangan Lupa Gue Juga Bakal Ada Nanti Di Channel Mas Dodit Mulyanto Ambil Baiknya Buang Buruknya Dengan Adanya Cerita Cerita Seperti Ini Jangan Malah Menjadikan Kalian Takut Tetapi Kalian Semakin Yakin Dan Percaya Dengan Kebesarannya Gue Fajar Raditya Mas Dodit RJ 5 Undur Diri Ciao